Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa, kita melanjutkan kajian kitab A'mal Kulub. Kita sedang membahas bab warok dan pertemuan kita terakhir sudah membahas tingkatan-tingkatan warok. Ada tingkatan warok, pertama tingkatan yang wajib, yaitu warok terhadap yang haram. Maknanya menjaga diri, menjauhkan diri dari yang haram, maka ini disebut warok yang wajib. Semua orang wajib warok dalam bentuk meninggalkan yang haram, warok dari perkara yang haram, menjauhi yang haram. Kedua, warok yang sunnah, yang manduk, yaitu warok dari perkara yang makruh dan syubhad. Menahan diri, menjauhkan diri dari yang syubhad dan yang makruh. Ini sunnah ketiga dan inilah yang paling tinggi, yaitu disebut dengan sebutan Warok yang tingkatannya sampai pada level berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan. Nah, warok yang inima adalah mencakup juga warok dari perkara-perkara yang mubah, apalagi yang mubah itu yang tidak ada manfaatnya. Amalan dia hanya berkisar pada yang wajib dan yang sunnah. Inilah tiga tingkatan warok yang sudah kita terangkan. Berdasarkan hal itulah, maka manusia pun di dalam masalah warok yang dimiliki dalam diri mereka terbagi kepada tiga tingkatan manusia. Pertama, berkata mu'alif, Kalau warok ada bertingkat-tingkat, Maka manusia dalam menerapkan warok pun ada bertingkat-tingkat pula. Faminhum manin kharama wara'uhu wa saram waqian lima haram Allah Kaakli al-riba wal-nawm an-is-salah Falayisul fajr illa ba'datul isyams Wa yatruku salat al-jamah Fahada yahtaju ila warokin wajibin bifi'lil wajib wa tarkil mu'haram Pertama, di antara manusia ada yang kadar waroknya super lemah. Sehingga dia terjermus ke dalam perkara yang Allah haramkan. Seperti memakan harta riba, Tidur dari sholat, Melalaikan sholat karena tidur. Dia tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Meninggalkan sholat berjamah. Jadi mengabaikan kewajiban, Melanggar yang haram. Orang seperti ini, Butuh kepada warok tingkatan pertama, Yaitu warok yang wajib. Nanti, Orang ini termasuk orang yang zulim terhadap diri sendiri. Nanti ayatnya dan pembagian dari ayat itu diterangkan kemudian. Ini tipikal atau level manusia yang pertama dalam hal warok. Artinya dia tidak warok. Sehingga melakukan yang haram, Mengabaikan yang wajib. Wa minhum level kedua, Man lazimal wara'al wajib. Faja'a bilwajib, Wataraka'al muharram, Walakinnahu ida shtabaha alihi amr, Lam yatruku, Bel yuduqiku, Yas'alu aharamun huwa. Wal muftiqad la yastati'u an yufthi'a bi hurmatihi. Bel yakul, Da'hu akrahu laka hadha. La yujibuni fi'lahu. A'u yakulu lahu fi syai'in yashtabihu fi wujubihi al-ahwat an taf'anahu. Liannahu qad yakunu wajiban. Walakinnahu yaqifu wa yas'al, Hal huwa wajib? Fala yuridu ayyaf'ala mazada'anil wajib. Wala yuridu ayyat sulkasi wal muharram. Kedua, orang yang memegang teguh wara' yang wajib. Dia hanya melakukan perkara yang wajib. Dan meninggalkan yang nyata-nyata haram. Yang sunnah ditinggalkan. Yang makruh dilakukan. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang dia ragu tentang keharamannya. Dia rinci detil bertanya, ini haram gak? Kalau haram ditinggalkan. Kalau masih abu-abu, Masih berkisar haram dan syubhad, Dia masih lakukan. Dan mufti, ustaz, ulama yang ditanya, Kadang-kadang tidak tegas ketika menjawabnya dengan mengatakan, Ini haram gak? Tapi, sebaiknya ditinggalkan. Aku tidak menyukai perbuatan ini dilakukan. Atau, sebuah perkara yang diragukan kewajibannya antara wajib dan sunnah. Bagaimana hukumnya perbuatan ini wajib atau tidak? Orang yang ditanya, Tidak berani memastikan wajib atau sunnah. Tapi menyatakan, Lebih baik kamu amalkan. Kadang-kadang ini bisa wajib. Tapi dia menyatakan, Kalau tidak wajib, saya tidak akan laksanakan. Perkara yang wajib atau sunnahnya diikhtilafkan oleh para ulama, banyak. Seperti umpamanya, Salat tahiyatul masjid. Jumur ulama menyatakan, Sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama menyatakan, Wajib. Karena larangan duduk sebelum salat, Itu ditekankan. Iza dakhala alaikumul masjidah. Kalau salah seorang diantar kalian masuk masjid, Jangan sampai duduk sebelum salat barakat. Larangan. Dengan ditekankan, Dengan adanya huruf non-tauqid di akhirnya. Tidak mengatakan, Tapi pakai penekanan, Sebagian ulama menyatakan, Wajib. Ketika ada seorang, Masuk, Nabi SAW sudah mulai khutbah Jumat. Masuk, langsung duduk. Ditekankan, Apakah kamu sudah salat barakat? Belum. Kum fasulli. Bangkit kamu. Salatlah kamu. Kalau ini sunnah, Nabi SAW tidak akan menyuruh orang melakukan yang sunnah dengan nada perintah. Seperti kemarin sudah disinggung ada orang bersin, Tapi tidak hamdalah. Oleh Nabi dibiarkan. Yang satu lagi bersin hamdalah, Lalu didoakan, Ya rahamu kallah. Orang tadi protes. Ya Rasulullah, Saya bersin tidak engkau doakan, Dia bersin tidak engkau doakan dia. Kata Nabi SAW, Engkau tidak hamdalah, Dia hamdalah. Hamdalah setelah bersin sunnah. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh. Mana hamdalah? Tidak. Kalau sunnah, Beliau tidak menyuruh. Hanya anjuran. Atau, Mengiming-imingi perbuatan itu dengan pahala. Tapi, Salat tahiyatul masjid ini, Nabi perintahkan. Sudah duduk itu. Dan sudah khutbah. Bangkit kamu. Salat. Jadi, Sebagian ulama, Mewajibkan salat tahiyatul masjid. Jumur ulama menyatakan sunnah. Atau, Contoh lain, Cadar bagi para wanita. Sebagian ulama menyatakan wajib menutup wajahnya. Karena itu adalah sumber fitnah, Yang paling besar untuk wanita bagi laki-laki. Ketertarikan laki-laki kepada wanita. Pasti wajahnya bukan bagian lain. Bukan tangan, Bukan kaki. Kalau kaki saja wajib ditutup, Berdasarkan nasayat, Padahal fitnah kaki tidak lebih besar daripada fitnah wajah. Laki-laki yang terpikat sama wanita sampai melotot, Pasti yang ditetap, Wajahnya bukan kakinya. Itu kakinya mulus. Tidak. Tapi wajahnya itu cantik. Allah menyatakan, Surah An-Nur ayat 31. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka. Agar perhiasan yang tersembunyi di kaki itu diketahui orang. Kalau memberitahukan bahwa di kakinya ada perhiasan, Ada haram, Terlarang, Apalagi memperlihatkan kakinya. Lebih haram lagi. Kalau memperlihatkan kakinya haram, Apalagi melihat bagian tubuh yang lebih besar daya tariknya. Yaitu wajah. Sebagian ulama mewajibkan wajah ditutup. Sebagian lagi menyatakan sunnah. InsyaAllah lain dalam kitab hijab al-mar'ah muslimah, Menyatakan itu sunnah. Ada yang membantah. Syaitu wajiri membantah. Ditelaah lagi. Kata beliau, Semakin saya menelaah tentang hukum cadar, Semakin yakin bahwa itu adalah sunnah. Ini wajibnya menutup wajah diikhtilafkan oleh para ulema. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Orang yang waroknya, Hanya sampai warok yang wajib, Dia akan lebih memilih amalan, Yang hukumnya lebih ringan risikonya. Seperti umpamanya tahiyatul masjid, Dia akan lebih memilih yang sunnah, Sehingga tidak merasa berdosa. Sehingga tidak, Ketika melakukan, Tidak melakukan tahiyatul masjid, Ketika masuk ke masjid. Ketika bercadar, Dia akan lebih memilih yang sunnah, Sehingga tidak merasa berdosa. Yang dia lakukan, Hanya yang wajib, Dan meninggalkan yang haram. Hanya itu. Orang yang seperti ini, Menurut Al-Quran disebut dengan, Muqtasid. Yang pertama tadi disebut, Dolimun linafsih. Yang pertama itu, Orang yang tidak memiliki warok keculi, Dengan kadar yang tipis, Sehingga, Sering terjermus kelam yang haram. Sering meninggalkan yang wajib. Ini zolim terhadap diri sendiri, Yang kedua, Hanya sebatas yang wajib saja. Dan meninggalkan yang haram saja. Yang sunnah ditinggalkan, Yang makruh, Yang syubat dilanggar. Muqtasid. Makna muqtasid itu simpel, Sederhana. Ala kadarnya. Dua kelompok ini, Oleh Allah SWT, Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Fatir, Ayat 32, Allah berfirman, Kemudian kami wariskan kitab. Maksud kitab di sini, Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih Dari kalangan hamba-hamba kami. Siapa yang menerima warisan Al-Quran? Umat Islam. Ini menunjukkan umat Islam, Umat pilihan Allah. Karena itu diberikan Al-Quran. Thumma aurathna al-kitab Al-ladhina stafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini Kepada hamba-hamba pilihan kami. Yaitu umat Islam. Selain umat Islam, Tidak diberi Al-Quran. Lalu kata Allah, Umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini Terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, Faminhum zolimun linafsi. Di antara mereka ada orang yang zolim Kepada diri sendiri. Maknanya, Yang zolim kepada diri sendiri itu Kadang terjerumus dalam perkara yang haram Atau kadang meninggalkan perkara yang wajib. Perintah Al-Quran diabaikan, Larangan Al-Quran dilanggar. Ada umat Islam yang seperti itu? Ada. Banyak. Mereka lah orang yang zolim kepada diri sendiri. Jadi ketika kami berikan Al-Quran kepada kaum muslimin Di antara mereka ada yang zolim kepada diri sendiri. Kenapa mengabaikan Al-Quran dianggap zolim kepada diri sendiri? Sebab sikap itu merugikan diri sendiri. Terkena azab nanti. Setiap dosa berarti zolim kepada diri sendiri. Karena diri sendiri yang akan menerima akibatnya. Ini kelompok pertama. Orang yang zolim kepada sendiri, Orang yang kadar waroknya tipis. Sehingga yang wajib diabaikan, Yang haram dilanggar. Kedua, Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Siapa yang muqtasid? Wahuwa man lazimal wajib, Watarokal muharram, Duna fi'lil mustahab, Aau izdimadil makruh, Aau mutashabih. Orang yang muqtasid itu adalah orang yang hanya berpegang teguh kepada yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tapi yang sunnah ditinggalkan. Yang makruh, yang syubhad dilakukan. Kalau ada hukum diiktilafkan oleh para ulama antara wajib dan sunnah, Dia lebih memegang yang sunnah sehingga meninggalkannya dianggap tak berdosa. Begitulah orang yang muqtasid. Ketiga, Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang orang berlombak dalam kebaikan atas izin Allah. Di sini disebut biiznillah. Maknanya orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, Itu karena hidayah dari Allah kepada dia. Siapa orang yang level ketiga ini? Wa hadha huwa alladhi tarukal haram wa tarukal makruh wal mutashabih wa fa'nal wajib wal mustahabat. Dialah orang yang meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang makruh. Meninggalkan yang syubhad. Melakukan yang wajib, melaksanakan juga yang sunnah. Kata orang yang farduk dilakukan, yang sunnah pun ditinggalkan. Yang sunnah pun dilaksanakan. Yang farduk dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Nah inilah yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini orang yang memiliki kadar warok yang sangat tinggi. Walaupun bukan yang tertinggi. Warok dari perkara yang haram. Perkara yang syubhad. Bahkan perkara yang mubah apabila yang mubah itu melalaikan. Dia tinggalkan yang mubah. Amalannya hanya berkisar antara wajib sunnah, wajib dan sunnah. Itulah tiga lifa manusia dalam halwara. Setelah itu berkata mu'alif, Fahadihi maratibun nasi fi hadhal baba. Walihada fa inna ahkamahum tatafawud. Bina'an ala thalik, gaya tatafawud. Wahadihi almasalah mufidah. Wa yahtaju ila ma'arifatihi al-insan. Alladhi yaf'al muharram. Wa yahtiruku ba'adhal wajibat. Inilah tiga tingkatan manusia dalam bab waro ini. Karena kadar kewaroan manusia berbeda-beda. Hukumnya juga berbeda-beda. Dan masalah ini masalah yang sangat bermanfaat untuk diketahui oleh manusia. Jangan sampai manusia itu terbalik. Dia waro dari yang makruh, dari yang syubhad. Tapi tidak waro dari yang haram. Seperti contoh umpamanya. Orang ketika Ramadan mengabaikan sahum Ramadan yang wajib. Kadang dia sahum, kadang dia tidak tanpa uzur. Dan itu dosa besar. Tapi kemudian pas masuk syawal, dia bertanya tentang keutamaan sahum syawal dan tata caranya. Apa sih keutamaan sahum syawal, saya kabita. Caranya gimana, apakah harus berturut-turut enam hari ataukah boleh berapa, tidak harus berturut-turut. Dia bertanya tentang hukum syawal, padahal Ramadan juga banyak batal tanpa uzur. Dia waro menjaga yang sunnah, tapi tidak waro dalam menjaga yang wajib. Atau umpamanya orang yang dia lalai dalam menulikan kewajiban zakat. Belajakat fitrah ataupun mungkin zakat harta. Hartanya banyak. Sudah mencapai nisob. Setiap tahun dia wajib keluarkan zakatnya. Tabungannya saja ada ratusan juta ataupun umpamanya ada miliaran. Setiap tahun begitu. Dia tidak pernah berpikir tentang zakat. Orang sudah kena kewajiban. Tapi dia banyak melakukan infaq dan shodaqah. Dia waro dalam menjaga yang sunnah, tapi tidak waro dalam menjaga yang wajib. Atau sebagai contoh umpamanya orang yang melakukan waliyahzubillah. Dia berzinah umpamanya. Terus sampai wanita yang dizinahinya itu hamil. Dia mengeluh. Kemudian ditegur oleh kawannya. Kenapa kamu tidak melakukan azal? Azal itu mengeluarkan spermanya di luar, tidak di dalam. Dia menjawab. Sebab saya tahu azal itu hukumnya makruh. Makanya setinggalkan. Dia meninggalkan yang dia anggap makruh. Tapi dia tidak peduli terhadap perbuatan yang haram. Dia waro dari perkara yang makruh. Tapi tidak waro dari perkara yang haram. Dan begitulah beberapa contoh orang yang salah kaprah di dalam menerapkan waro seperti ini. Kadang-kadang dia waro dari perkara yang makruh atau yang syubhat. Tapi dia terjerumus ke dalam perbuatan yang nyata-nyata. diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka. Kita mengetahui dari tiga tingkatan manusia dalam hal yang waro itu. Pertama. Orang yang tidak waro kecuali dengan kadar yang tipis. Sehingga masuk ke dalam perbuatan yang haram. Atau meninggalkan sebagian kewajiban. Orang ini zolimunin nafsit. Perancam dengan api neraka. Azab. Yang keduanya. Orang yang muktasid. Dia hanya mengerjakan yang wajib. Tapi meninggalkan yang sunnah. Hanya meninggalkan yang haram. Tapi kadang melakukan yang makruh dan yang syubhat. Ini muktasid. Dan yang ketiganya. Orang yang waro dari termasuk yang mubah. Tiga golongan manusia ini. Ketika berpilaku menerapkan waro di dunia. Di akhirat nasibnya oleh Allah diterangkan dalam surah Al-Waqiyah. Wa kuntum azwajan talatah. Fa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Wa ashabul shima. Ma ashabul shima. Pertama golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Kedua golongan kiri. Betapa celakanya golongan kiri. Dan yang ketiga. Wa ashabikun ashabikun. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan. Sudah. Tidak ada golongan keempat. Siapakah ketiga golongan ini? Ketiga golongan ini adalah tiga golongan yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 32 tadi. Allah berikan Quran kepada kaum muslimin. Mereka terbagi kepada tiga golongan. Adapun ashabul yamin. Disebut fisidrim makhdud. Wa talhim mandud. Wa dhillim mandud. Wa ma'im maskud. Wa fakihatin kathira. La maktu'ati wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Itu golongan kanan. Mereka selamat. Siapa? Merekalah al-muqtasid. Merekalah orang-orang yang simple, sederhana tadi. Yang hanya melakukan yang wajib. Yang sunnahnya ditinggalkan. Yang hanya menjauhi yang haram. Yang makuruh, yang syubhat. Kadang-kadang dilaksanakan. Meninggalkan yang sunnah tidak dosa. Karena sunnah itu maknanya, ini sunnah dalam kacamata ilmu fiqhi. Hukum sunnah itu ma yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkannya itu tidak akan diazab. Wala yu'aqabu fa'iluhu. Tapi yang melakukannya dipahalai. Yang melaksanakannya dipahalai. Yang meninggalkannya tidak diazab. Itu yang sunnah. Sunnah murud fiqhi. Beda lagi dengan sunnah murud ilmu aqidah. Harus dibedakan. Walaupun lafadnya sama-sama sunnah. Tapi diterapkan di ilmu. Disiplin ilmu yang berbeda. Maknanya beda. Seperti pernah saya jelaskan. Istilah sendok. Ada digunakan di dunia. Pertukangan, sendok tembok. Di perbengkelan, sendok ban. Fungsinya mencungkil ban. Sendok tembok. Fungsinya untuk nembok. Ada lagi sendok sepatu. Untuk memasukkan kaki ke sepatu. Ada lagi sendok sepatu kan? Ada lagi sendok makan. Sama-sama sendok. Tapi bahannya beda. Fungsinya beda. Ukurannya berbeda. Sunnah dalam ilmu fiqh. Itu tadi. Orang yang melakukannya berpahala. Yang meninggalkannya tidak dosa. Tidak diadab. Ada pun sunnah menurut al-ilmu aqidah. Adalah syariat. As-sunnah ya syariat. Itu Ibn Abbas radiyallahu anhumma. Sehingga berkata Abdullah bin Umar radiyallahu anhumma. Man taroka sunnah faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan sunnah dia kafir. Tidak surah terwati kafir. Bukan itu. Salah penerapan. Sunnah disini surah menurut ilmu aqidah. Yaitu syariat. Siapa yang meninggalkan syariat. Murtad is kafir dia. Itu makna sunnah syariat. Yang ketiga. Ada lagi sunnah. Dalam arti hadith. Lawan atau pada apa. Pasangan dari Quran. Quran sunnah. Maksudnya sunnah ini hadith. Ada lagi sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Ini sunnah ini mukhalafah. Atau menyimpang dari sunnah disebut bid'ah. Beda-beda. Makna sunnah. Menurut ilmu disiplin. Yang berbeda-beda. Nah. Dia ngerti ini sunnah. Bukan hukumnya sunnah. Tapi sunnah nabi. Syariat nabi. Alayhi salatu wassalam. Yang hukumnya wajib. Makanya. Para ulama menyatakan. Khat'uha isyan. Wahalquha haram. Memotongnya adalah maksiat. Mengurut. Mengeruknya. Mencukurnya sama sekali adalah haram. Isyan. Dosa. Maksiat. Tetapi kadarnya lebih rendah daripada yang haram. Itu sunnah. Ini sunnah nabi. Sunnah nabi. Bukan hukumnya sunnah. Sunnah dalam pengertian ilmu akidah tadi. Yaitu bagian dari syariat. Ya. Makanya. Para ulama. Mengumpulkan hadith. Tentang seluruh agama islam. Tentang masalah rukun iman. Rukun islam. Terus masalah fiqih. Dan semuanya. Lalu kitabnya diberi nama kitab sunan. Ada sunan Abu Dawud. Ada sunan Atirmiri. Ada sunan An-Nasai. Ada sunan Ibnu Majah. Ada sunan Ad-Darimi. Itu kumpulan sunnah-sunnah. Artinya syariat. Imam Al-Barbahari menyusun kitab syarhus sunnah. Syarah tentang sunnah. Tapi isinya apa? Akidah dan tauhid. Itulah syariat. Kesat-satat disebut dengan sebutan sunnah. Orang banyak menerapkan sunnah untuk satu disiplin ilmu. Diberlakukan untuk seluruh cabang ilmu. Ya gak nyambung. Kalau kita mau makan kemudian ke tukang tembok. Coba pinjem sendok. Dikasih sendok tembok. Merenan. Bisa dipakai nyuap? Bisa. Tapi bibirnya doer nanti. Rusak. Nah. Sunnah yang kita maksud. Di dalam pembicaraan kita. Sunnah dari aspek fiqh. Orang yang sabikun bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka melaksanakan yang fardu dan juga yang sunnah. Sunnah disini maknanya sunnah menurut ilmu fiqh. Contohnya apa? Solat sunnah terawati. Contohnya apa? Saum senin kami. Saum syawal. Saum arafah. Saum haram. Contohnya apa yang sunnah-sunnah? Ya membaca Al-Quran. Zikir-zikir. Pagi dan petang. Itu semuanya sunnah. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah. Wa s-sabikun s-sabikun ula'ika al-muqarrabun. Fi jannatin na'im. Thulnatum minal awarin. Wa qalilu minal akhirin. Itu manusia terbaik di akhiratnya. Level surganya berbeda dengan level surga orang-orang yang ashabul yamin. Karena amalnya juga beda. Kalau ashabul yamin mah hanya yang fardu meninggalkan yang sunnah. Hanya meninggalkan yang haram. Kadang yang makruh yang syubat dilakukan. Dan itu tidak dosa. Mereka dapat surga. Mereka ashabul yamin. Tapi yang wa s-sabikun s-sabikun ini fardu kalaku sunnah kalampah. Perjuangannya lebih besar dari yang tadi. Pengorbanannya juga lebih besar dari yang tadi. Penderitaannya juga lebih besar dari yang tadi. Yang tadi mah ketika malam tibrak bangun-bangun subuh. Kalau yang wa s-sabikun s-sabikun mah jam dua bangun. Lagi ngantuk. Lagi dingin. Lagi males-malesnya. Dia perangi semua itu. Dia ambil sikat gigi. Lalu dia mungkin mandi. Atau minimalnya berwudu. Setelah fresh dia sholat. Itu berbeda pengorbanannya. Dengan orang yang ashabul yamin. Maka upahnya dari Allah jelas berbeda. Level surganya juga berbeda. Inilah dua kelompok yang selamat. Karena dua-duanya memiliki kadar waro dengan kadar yang berbeda. Kalau yang muqtasid waro dari perkara yang haram. Jauhi yang haram. Tapi tidak waro dari perkara makruh. Yang makruh kadang dilakukan. Tapi lumayan ada kadar waro yang Allah beri upah dengan menjadi ashabul yamin. Ada pun yang sabikun bil khairat. Karena pengorbanan perjuangannya, pendaritan yang lebih besar. Kadar waro yang lebih tinggi. Dia tidak hanya waro dari yang haram. Tapi juga waro dari hal yang makruh, yang syubat. Kadang waro dari perkara mubah. Kalau mubah itu mengabaikan, melalaikan. Maka upahnya dari Allah jauh lebih hebat, lebih dasyat, lebih berharga. Daripada ashabul yamin. Maka Allah SWT membedakan level surganya. Karena perbedaan level waro. Maka penyebab celaka atau selamatnya seseorang di akhirat. Sangat tergantung pada kadar waro yang dimiliki ketika hidup di dunia. Ada pun yang tidak waro yaitu Ada larangan karena itu menyenangkan dilanggar. Dan rata-rata yang dilarang itu menyenangkan. Walaupun mahal, walaupun berisiko, walaupun merusak, walaupun membuat menderita. Tapi menyenangkan, dilakukan. Judi, menyenangkan. Walaupun berisiko, habis hartanya. Mabuk, walaupun mahal. Harga minuman keras kan dibanding kopi sasetan jauh. Sasetan paling 2 ribu gitu. Kalau tinggal minum 3 ribu atau maksimal 5 ribu. Untuk telermen ada jutaan. Ya rasanya katanya ya, bukan pengalaman. Katanya minuman keras itu rasanya gak enak juga. Kalau minum kopi, teh manis. Kelihatan ini mati seruput. Sampai sehat. Kalau yang minuman kopi, tahan nafas. Sasloki-sloki kan gitunya. Langsung ditiri. Menunjukkan tidak enak. Maha, tidak enak. Merusak. Tapi peminatnya banyak. Demikian juga maksiat-maksiat yang lain. Berisiko, maha, merusak. Peminatnya banyak. Karena ada unsur kesenangan. Dan mengandung unsur candu. Sekali berbuat, susah untuk bisa berhenti. Coba lihat penjudi. Coba lihat pemabuk. Coba lihat penarkoba. Penarkoba. Coba lihat perokok. Tahu itu merusak. Tahu itu berbahaya. Tahu bahwa itu bukan hanya mubadir. Tidak hanya merusak diri sendiri. Merusak orang lain juga. Kasian anak istrinya. Saya emang kalau merokok tidak pernah di dalam. Ke hutang. Ke puncak gunung. Habis merokok pulang. Iya, tapi nikotin yang bersarang di paru-parunya. Nikotin yang nempel di bajunya, di badannya. Masuk ke rumah. Mengembuskan nafas. Dengan menyebarkan racun. Nempel di dinding. Nempel di gording-gording. Keisap oleh istrinya. Oleh anaknya. Oleh semua orang yang ada di sana. Habis merokok. Mangku orok. Itu racun dan nikotin yang nempel di bajunya. Kehisap oleh bahiknya. Dholim tidak itu? Dholim. Dholim kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dan kepada orang-orang sekitarnya. Coba bayangkan kita lagi sholat. Ada orang habis ngerokok di luar langsung masuk sholat. Langsung digigirin orang. Di pinggir kita. Bawa rokok yang nempel di badannya kecium. Sampai nahan nafas kita. Pasti keisap tuh seracun dan nikotinnya sama kita. Makanya tajam ke dalam kita. Gitu kan? Dholim. Dan sekali mencoba susah berhenti. Mengandung unsur candu. Itulah ashabus shimah. Itulah yang zalimun linafsi. Zolim kepada diri sendiri. Apa balasannya? Wa ashabus shimah. Ma ashabus shimah. Fi samumi wuhamim. Wa dhillim miyihmum. La baridi wa la karim. Ashabus shimah yang zalim kepada diri sendiri itu. Fi samumi wuhamim. Wa dhillim miyihmum. Ada. Berada di tiga hal. Tiga hal ini ketika di dunia. Bikin adem. Bikin nyaman. Ketika di dunia. Fi samum dan hamim. Samum itu. Angin. Tapi panas. Dengan kadar atau suhu panas yang puncak. Benda apapun yang kena angin itu terbakar. Saya gak tahu di dunia ini ada gak. Oh waktu SD. Pernah mendengar angin-angin bahoroknya. Siapa yang kena angin itu terbakar. Di gurun mana gitu lah. Ini samum angin. Kedua hamim. Hamim air. Tapi panasnya luar biasa. Ketiga. Wa dhillim miyihmum. Naungan. Kalau di dunia kita mendengar angin. Mendengar air. Mendengar naungan. Kesannya apa? Adem. Angin lagi umpah kita gerah. Angin bertiup. Ngahiliwir. Ngahiliwir itu apa? Menghiliwir. Menghiliwir. Sepoy-sepoi. Enak ada. Air begitu. Naungan. Teduh. Tapi ketika itu ada di neraka. Itu semuanya menjadi siksan. Fisamu mi wahamim. Wa dhillim miyihmum. Sampai panasnya air apabila diteteskan ke atas kepalanya tembus masuk ke dalam tengkoraknya. Masuk ke dalam bagian dalam tubuh dan menetes lagi ke bawah. Saking panasnya. Naungannya super panas. Naungannya super panas. Anginnya super panas. Airnya super panas. Ini ashabu shima. Ini yang dholimun linafsih. Karena apa? Karena tidak memiliki kadar waro. Sehingga dia tidak menjaga diri dari Allah yang Allah haramkan. Jadi tiga golongan manusia. Pertama dholimun linafsih. Mereka akan menjadi ashabu shima. Di akhirat. Yang kedua muqtasidun. Mereka akan menjadi ashabu liyamin di akhirat. Yang ketiganya sabikun bilkhairat. Mereka akan menjadi ashabikun ashabikun. Ula'ikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mutaqabilin. Dan seterus itu. Bacaan juga sambil ngebayangkan. Aduh ademnya luar biasa. Senangnya, gembiranya, bahagianya. Sudah. Sambil baca itu. Sambil menghayati maknanya itu. Sambil senyum-senyum. Lalu setelah ayat tentang hal ini beres. Kita berdoa. Allahumma j'alni minhum. Ya Allah jadikan aku termasuk salah satu di antara golongan ini. Saking pikabitahannya itu. Baca ayat ini. Lalu setelah itu. Wa ashabu liyamin ma ashabu liyamin. Turun levelnya. Tadi nikmat banget. Ini nikmat biasa. Nikmat biasa akhiratnya. Dibanding kenikmatan dunia. Tidak ada bandingannya. Wa ashabu liyamin. Fi sidrim makhdud. Wa talhim mandud. Wa zillim mandud. Wa ma'im mas'kub. Adem juga. Setelah itu baru masuk. Wa ashabu shima. Dari gambaran yang menyenangkan, yang enak, ke gambaran yang mengerikan. Coba kalau surah ini dibaca dalam sholat dengan penghayasan. Tidak ada yang kuat sampai membaca ayat itu. Setelah itu apa efeknya? Berupaya jangan sampai masuk ke golongan ini. Seusai ayat tentang ahli neraka ini dibaca. Pasti berdoa. Allahumma ajirni minannar. Allahumma ajirni minannar. Allahumma latudkhilni minhum. Ya Allah jangan masukkan aku ke dalam golongan mereka. Begitu. Saking ngeri. Nah kita lihat ternyata nasib manusia di akhirat sangat tergantung kepada kadar waro. Yang kita miliki di dunia. Makin tebal dan besar kadar waro. Makin baik amalan kita. Makin dekat kita dengan Allah. Makin selamat dari murka dan azab Allah. Dan makin tinggi kadar surga kenikmatan yang Allah akan berikan kepada hamba yang memiliki kadar waro yang tinggi. Dari sinilah kita melihat betapa pentingnya kita memiliki sikap waro. Karena ini menentukan nasib kita tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Inilah penjelasan kita tentang tingkatan-tingkatan waro dalam kehidupan manusia yang semoga Allah SWT menganugerahkan hidayah kepada kita agar kita memiliki kadar waro tertinggi. Masuk ke enam kategori sahabikun bilkhairat di dunia dan masuk ke enam golongan wassabikun assabikun di akhirat nanti. Untuk selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fitih waro. Bagaimana cara meraih waro, insya Allah kita akan bahas di hari kamis yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa salamallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kalau bapak-bapak ada yang mengacung dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dua tahun lebih sering mengalami ketindihan atau slip paralisis. Biasanya saya lawan saja dengan istighfar. Erip-erep gitu merenyeh. Dan baca ayat kursi. Tapi semalam waktu ketindihan ketika saya baca doa, jinnya malah mengejek dengan meniru bacaan doa. Kedengaran gitu? Atau mimpi? Saya harus bagaimana ya Ustadz? Saya merasa semakin ke sini gangguannya semakin parah. Mohon nasihat. Syukran. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah SWT. Ini dari tulisannya akhwat ya. Pertama, belum tentu itu gangguan jin. Seringkali jin itu jadi kambing hitam atas keluhan yang kita alami. Suudhan kepada jin. Jin bilang, saya selalu disalahkan. Bahkan, bukan salah saya. Tapi salah dia. Tapi mungkin jin, mungkin. Pertama, kalau itu jin. Syaitan dari bangsa jin. Bisa diantisipasi dengan doa dan membaca ayat sebelum tidur. Coba sebelum tidur, selain membaca doa mau tidur. Coba baca Al-Fatihah tujuh kali. Hulhu tujuh kali. Al-Falak Anas tujuh kali. Ayat kursi tujuh kali. Lalu, tiupkan ke kedua telapak tahan. Kita usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Itu. Kalau setelah itu masih belum ngantuk juga. Coba muroja hafalan yang kita miliki. Surat. Sebanyak yang kita bisa. Harus berjuang. Maka, kalau dipakai memuroja hafalan, itu cepat ngantuk. Setan membantu kita agar cepat ngantuk biar tidak baca Al-Quran. Dan dalam karena membaca Al-Quran kemudian kita tertidur. Apalagi sudah berdoa tadi, Allah mengirim malaikat untuk menjaga kita. Setidaknya baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau itu karena gangguan jin, insya Allah tidak akan teralami-teralami lagi. Ini yang pertama. Kalau setelah itu masih teralami, berarti bukan syetan yang berbuat. Tapi apa? Coba konsultasi ke dokter. Kadang-kadang irep-irep. Itu disebabkan karena terlalu banyaknya porsi tidur dia. Mungkin menganggur, tidak banyak kegiatan, sudah menggoler sambil baca, sambil umpam melihat HP, chatting, searching di Youtube, atau di web apapun. Kemudian tertidur. Lebih dari 8 jam tidur sehari semalam. Itu dijamin akan irep-irep. Terutama pada subuh, ngantuk, tidur. Pas bangun, males dan bete gitu. Tidak mau melakukan apa-apa. Akhirnya cuma makan, tidur lagi. Itu dijamin bakal irep-irep. Allahu'alam penjelasannya apa. Tapi saya pernah nanya ke dokter syarab. Itu jadi apa namanya sensor motoriknya kurang respon. Karena apa? Kurang gerak. Jadi ada sensor apa namanya. Ketika otak merintahkan bangun, bangun. Si motorik kita kurang respon. Karena lemah, karena jarang gerak, karena ditidurkan terus. Otak merintahkan bangun, tahu ini sedang tidur dan ingin bangun, bangun. Tapi berat. Coba olahraga. Coba banyak kegiatan. Banyak aktivitas. Terus makanan juga yang kira-kira bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita. Sayur, buah. Terus ramuan-ramuan tradisional. Coba. Mudah-mudahan dengan cara itu insya Allah nanti berhenti irep-irepnya atau ketindihannya. Allahu'alam. Ustaz Ana mencintai antum karena Allah. Ini ihwan-hwan ya. Ahabakalladhi ahbabdhanillah. Semoga Allah pun mencintai engkau karena kesintaan engkau kepadaku karena Allah. Afan tadi mungkin anak terlewat untuk golongan kanan yang masih suka melakukan subhat. Subhat itu apa ya? Bagaimana dengan subhat dalam masalah akidah? Subhat itu masalah yang meragukan hukumnya. Apa ini haram, apa halal? Subhat. Mestinya yang subhat dijauhi. Faman waqafis subhat, waqafil haram. Siapa orang yang terjermus kelam subhat, maka akan besar kemungkinan dia terjermus kelam yang haram. Tadi, antara halal haram, ragu, subhat. Antara umpamanya wajib sunnah, ragu. Ini subhat, itu maksudnya. Bukan subhat dalam arti penyimpangan pemahaman dia karena kebodohan. Subhat dalam masalah akidah adalah penyimpangan akidah karena kebodohan dia. Itu subhat di bidang akidah. Subhat yang kita maksud di bidang fiqih. Ya, berbeda maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanya. Seorang pemimpin mengeluarkan bawahannya dari grup kantornya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dan walaupun ada alasan, tapi orang yang dikeluarkan tidak mau. Bagaimana ya? Ya, sabar aja, nasib. Boleh dihubungi lagi pemimpin yang nanya, kenapa saya dikeluarkan? Salah saya apa? Tolong dimasukkan lagi. Mungkin aja salah ya. Salah bijit. Aduh, tidak sengaja dikeluarkan. Atau mungkin karena kita melakukan kesalahan besar. Minimalnya tanya ke pemimpin itu. Kalau pemimpin itu mengeluarkan karena zolim, padahal grup ini kemaslahan bersama. Zolim. Tidak ada alasan syar'i. Kita tidak menimbulkan permasalahan secara umum di grup itu. Tapi ada sentimen pribadi. Kalau dikeluarkan, ya zolim. Itu dosa atas tanggungan si adminnya. Tapi kalau dia punya alasan ini, orang suka memposting sesuatu yang bikin masalah. Akhirnya dikeluarkan. Ya sadarlah kita. Minta maaf. Boleh bujuk lih, tolong saya akan perbaiki. Itu aja sudah ya. Ini kayaknya curhat ini. Assalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikum memoirato... Berkenaan dengan wajibnya memakai cadar. Apakah dihususkan bagi mereka yang masih muda dan cantik? Bagaimana dengan wanita yang sudah lansia 60 tahun ke atas? Apakah masih terkena hukum wajib menggunakan cadar? Pertama Bagi yang mewajibkan cadar Berlaku semuanya Termasuk wanita yang jelek umpamanya Iya Karena jelek secara umum menurut seorang tertentu tetap cantik dia Kalau sudah suka kepada salah satu aspek dalam diri orang itu Itu kesukaannya itu akan merubah penampilan yang buruk menjadi cantik Sampai dia menikahnya setelah menikah baru nyesel gering buat gopet Sampai ada lahir ucapan segala sesuatu terlihat indah Sebelum dimiliki Setelah dimiliki semua yang dimiliki kelihatan jelek Begitulah manusia Ada pun wanita yang sudah tua Tidak wajib menutup wajah Berdasarkan Nas Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 60 Dan wanita yang sudah tua yang sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk menikah Tidak apa-apa bagi mereka untuk menanggalkan jilbab-jilbab mereka Tanpa bertabarruj dengan aurat atau perhiasan Yang dimaksud menanggalkan jilbab menanggalkan sadarnya Sebab Al-Quran Tapi lihat Penjelasan para ulema ahli tafsir Khususnya di kalangan para sahabat Ibn Abbas menyatakan Allah merintahkan wanita-wanita mu'minat Ketika mereka keluar rumah Untuk menutup wajah-wajah mereka Dan tidak menampakkan Kecuali satu mata Untuk melihat Ini perkataan Ibn Abbas Abu Ubaidah menyatakan Mereka harus menutup Sebagian besar wajah mereka Dan boleh menampakkan kedua matanya untuk melihat Jadi ulamak ikhtilaf di dalam masalah Batasan sadar yang menutup wajah Ada yang menyatakan satu mata Ada yang menyatakan dua mata Ada yang menyatakan Sebagian besar wajahnya tertutup Dan seterusnya Itulah penjelasan para ulema ahli Ahli tafsir Nah Ini yang kemudian disebut dengan jilbab Atau khumur Khumur itu Bahasa kita kerudung Tidaklah para wanita mengelurkan khumur mereka Khimar mereka Sampai ke dadah mereka Bukan menutup dadah Tapi dari atas sampai ke dadah Sebab ada orang yang Lehernya kelihatan Maka diperintahkan untuk sampai menutupi dadahnya juga Maka Abu Ubaidah Mempraktekan dengan Mengambil Sorbannya Lalu ditutupkan ke kepala Dan ke wajah Dan menampakkan dua wajah Dua muka Dua matanya Untuk kepentingan melihat Ini tafsir Anur dan Al-Ahzab Menurut para ulema ahli tafsir Sama Ini jilbab Ini khimar Ini pakaian Pakaian luar Di dalam pakaian luar Ada pakaian ad-dir'u namanya Pakaian dalam Yang biasa dipakai di dalam rumah Masih menutup tubuh Kecuali leher ke atas Kadang Lutut ke bawah sikut Juga masih terbuka Nah setelah itu pakai jilbab Untuk Walqawa'idu minan nisa'illatila Yarjuna nikahan Wanita yang sudah tua Yang tidak punya hasrat lagi Untuk menikah Sudah menupus Gitu Tidak apa-apa Bagi mereka Ayyadho'na thiabahuna Menanggalkan pakaian luarnya Tapi masih ada kerudung Yang termasuk ad-dir'u tadi Sehingga wajahnya terbuka Terlihat gak apa-apa Dibolehkan Bagi wanita yang sudah menupus Untuk melepas Cadarnya tetapi Biogairi mutabarijatin Bizina Tidak menampakkan Aorot mereka Ya Wajah boleh terbuka Untuk yang sudah tua Ada pun untuk wanita Wanita yang masih muda Terlebih dia cantik Dan menjadi sumber fitnah Nalah dibuka Itu yang menyebabkan Wanita Laki-laki terfitnah Atau Orang lain Rumah tangannya terancam Suami istri bisa berantem Berantem Di jalan Karena kecantikan Seorang wanita Ya Suami istri berjalan Ada wanita cantik lewat Itu sampai muter lehernya Leher laki itu Dilihat oleh istri Dijewer Gitu kan Ada yang begitu Ada Dan masalah Tidak sampai Jewer disana Terus Mau belanja Mau makan Gak jadi Udah gak Gak selera Mata kamu jelalatan Di mobil Terus berantem Sampai di rumah Terus berantem Pasalnya apa? Seorang wanita Menampakkan Kecantikannya Ya Allahu'alam Ustaz Afan Masih bingung Mengenai Sunnah Aqidah Dan Sunnah Fiqih Kalau kita Tidak mengerjakan Sunnah Menjelang tidur Termasuk dosa Atau bagaimana Itu sunnah fiqih Umpamanya disunnahkan Sebelum tidur Berdoa Kemudian Membaca Beberapa Surat tadi Kemudian Miring Ke kanan Dan menjadikan Tangan kanan Sebagai bantal Itu sunnah Kalau dikerjakan Dapat Pahala Dan ada Efek Faidah Dilindungi oleh Allah dari syaitan Kalau tidak Dikerjakan Tidak dosa Karena itu Sunnah Dalam Pengertian Fiqih Bukan Dalam Pengertian Aqidah Tadi Hukumnya Sunnah Salat Terawatib Hukumnya Sunnah Salat Umpamanya Syukur Wudhu Tahajud Duha Syuruk Hukumnya Sunnah Dikerjakan Bagus Dapat Pahala Tidak Dikerjakan Tidak Dosa Tidak Tercelat Demikian Juga Saum Senin Kamis Itu Secara Fiqih Hukumnya Sunnah Tidak Dibahas Dalam Masalah Akidah Bagaimana Hukum Saum Senin Kamis Tidak Akidah Tidak Masalah Fiqih Kecuali Ini Kecuali Kalau Masalah Fiqih Itu Menjadi Ciri Khas Kelompok Tertentu Yang Akidah Menyimpan Seperti Contoh Masalah Mengusap Bagian Atas Sepatu Ketika Berwudu Itu Masalah Fiqih Tapi Oleh Para Ulama Dibahas Dalam Masalah Akidah Karena Apa Karena Itu Ciri Khas Orang Orang Syiah Yang Akidah Menyimpan Mereka Mengingkari Hukum Ini Padahal Hadith Mengusap Sepatu Ketika Berwudu Itu Diterima Dari Ali Bin Abi Talib Yang Dianggap Imam Pertama Di Kalangan Syiah Ali Menyatakan Laukana Hadha Dinu Ala Ra'yi Lakana Asfal Khuf Awla Bil Masih Min A'lah Walakin Rasul Ra'i Rasul Sallallam Masa'la A'lah Khufayhi Seandainya Agama Ini Berdasarkan Akal Ra'yu Ini Saya Bagian Bawah Sepatu Lebih layak Untuk Diusap Daripada Bagian Atas Tapi Aku Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Beliau Mengusap Bagian Atas Ini Masalah Fiqih Tapi Orang-orang Syiah Diingkari Dan Ini Menjadi Ciri Khas Mereka Akhirnya Apa Akhirnya Oleh Para Ulama Dimasukkan Ke Lambab Akidah Untuk Menjelaskan Ini Adalah Sunnah Dalam Masalah Huduh Termasuk Umpanikah Mut'ah Itu Masalah Fiqih Tapi Itu Menjadi Ciri Khas Orang-orang Syiah Dibahas Oleh Para Ulama Dalam Masalah Akidah Dan Banyak Lagi Yang Lain-lain Jadi Sunnah Dalam Masalah Fiqih Adalah Sunnah Yang Kita Fahami Selama Ini Bila Dikerjakan Dapat Pahala Bila Ditinggalkan Tidak Berdosa Adalah Dalam Masalah Akidah Sunnah Maknanya Syariah Sunnah Ya Syariah Sunnah Itu Adalah Syariah Maksudnya Syariah Inilah Yang Disilahkan Dengan Sunnah Makanya Tadi Ibnu Abbas Menyatakan Siapa Yang Meninggalkan Sunnah Dia Kafir Jadi Sunnah Disini Adalah Syariah Kalau Dikatakan Inilah Sunnah Nabi Alessalat Tuhan Kita Lihat Apa Sunnah Menurut Akidah Atau Sunnah Menurut Fiqih Umpamanya Memelihara Jengot Sunnah Nabi Kita Lihat Sara Fiqih Memahukum Memelingah Rajengot Atau Memotong Ternyata Haram Umpamanya Berarti Sunnah Nabi Disini Adalah Syariah Nabi Yang Hukumnya Wajib Karena Ada penjelasan Fiqih Memotong Nabi Adalah Haram Dan Mengurut Mengurut Atau Menginikan Itu dosa Besar Nah Seperti Itu Jadi Harus Dibedakan Antara Fiqih Dengan Masalah Akidah Tentang Istilah Sunnah Allahu'alam Bisawam Ada bonus Kalau Bapak-Bapak Mau ngacung Silahkan Siapkan Mic Ya Kalau tidak ada Kita cukupkan Sampai Disini Saja Insya Allah Besok Kita jumpa Disini Membahas Masalah Tauhid Dan Untuk Masalah Waro Ini Akan Kita Lanjutkan Pembahasannya Di hari Kamis Yang akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh